Ketapang Kecamatan Susukan Hal tersebut diungkapkan Ketua RT 4 Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Mahmudi, saat ditemui usai membantu proses rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ia menilai bahwa bentuk komunikasi yang terjalin antara TNI dan warga sangat baik sejak awal TMMD sampai saat ini. Pihak TNI selalu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah maupun urun rembung segala program yang terhubung dalam TMND reguler ke-110. Sebenarnya pengadaan TMND di wilayah kami sangat-sangat membantu bagi warga kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak-bapak yang dengan sangat semangat sekali membaur menjadi satu bergotong royong dengan masyarakat untuk memperbaiki segala akses yang masih kurang di lingkungan kami. Ini kondisional. Sebenarnya kegiatan rutin kami pada hari ini paling selapan sekali itu kami dari setiap warga mengadakan perspektif bersih-bersih lingkungan. Ia pun mengungkapkan semua warga di dusun tersebut selalu terlibat dalam segala aktivitas fisik maupun non-fisik. Selaku Ketua RT setempat pihaknya pun mengapresiasi strategi komunikasi yang dilakukan tim Satgas untuk beradaptasi dan bersinergi bersama masyarakat. Tim Liputan, Bandung TV